Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wabila alamin Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad Saya ingin mulai dengan beberapa tulisan para ulama mutakhir tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kepada Imam Ali Seperti kita ketahui bahwa perbedaan utama antara madhab Ahlul Bayit dan madhab Ahlul Sunnah kalau istilah para ulama sekarang antara dua madrasah dua-duanya madrasah keluaran Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam satu madrasah Ahlul Bayit dan satu lagi madrasah para khalifah madrasah para sahabat yang membedakan di antara kedua madrasah itu ialah madrasah Ahlul Bayit berpendapat bahwa Nabi s.a.w meninggalkan wasiat menunjuk khalifah sesudahnya Madrasah sahabat berpendapat bahwa Rasulullah tidak meninggalkan wasiat apapun bahkan lucunya bukan saja tidak meninggalkan wasiat penunjukan khalifah bahkan juga tidak meninggalkan wasiat berupa kekayaan apapun karena katanya semua kekayaan Rasulullah itu hanya menjadi sodakoh mereka buktikan bahwa Rasulullah memang tidak punya apa-apa untuk diwasiatkan dalam bentuk kekayaan ada buku tentang Tirkatun Nabi peninggalan Nabi dan ternyata Nabi itu cukup kaya juga beliau punya tanah fadak beberapa hektar itu tanah fadak yang diperuntukkan beliau untuk keluarga Kumbul sudah melihat ke masa depan bahwa kekuatan ekonomi Ahlul Bait ini harus diperpokoh betapapun banyaknya pengikut Nabi yang ikhlas lebih banyak lagi pengikut Nabi yang tidak ikhlas maksudnya yang mudah dibeli dengan kekayaan Kumbul juga memiliki beberapa kendaraan maksudnya kuda, keledeng ada daftarnya di situ tapi itu pun ternyata tidak diwasiatkan Nabi karena menurut Abu Bakar Nabi SAW menyerahkan seluruh harta kekayaannya sebagai sodapot karena ia tidak memberikan wasiat kepada keluarganya sepanjang sejarah para pengikut Ahlul Bait berusaha mengunjukkan bukti-bukti bahwa wasiat itu ada sepanjang sejarah madrosah sohabat berusaha membuktikan bahwa wasiat itu tidak ada para sahabat pun terbagi dua para sahabat yang mengikuti madrosah Ahlul Bait dan para sohabat yang mengikuti madrosah sohabat seperti disebutkan dalam Bukhari Zakaru'inda Aisyah Anna Aliyyan Kana Wasiat disebut-sebut di hadapan Aisyah Imam Ali itu adalah wasi penerima wasiat Fa'olat Pak Aisyah berkata Mata awso ilaih bagaimana Rasulullah berwasiat kepada Ali pendapat Aisyah tidak ada wasiat dan pendapat para sahabat lainnya di sekitar Aisyah yang berpendapat Barasulullah memberikan wasiat jadi Aisyah berusaha menyembunyikan adanya wasiat itu menurut madrosah Ahlul Bait sampai beberapa ulama tabi'in antara lain Talhah bin Musarrif salah seorang ulama tabi'in dari Kufah dia tanya kepada Abdullah bin Abi Aufa apakah Rasulullah berwasiat tidak kata dia kenapa di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berwasiat tapi Nabi sendiri tidak melaksanakannya kata Abu Aufa Oh iya Nabi berwasiat tapi berwasiat agar kita berpegang kepada kitab Allah padahal yang ditanyakan itu bukan wasiat wasiat seperti itu tapi wasiat menunjuk halifah sesudah dalam Bukhari dan Muslim hadisnya hanya sampai ia memang berwasiat awso bi kitabillah ia berwasiat dengan kitab Allah di dalam Musnad Ahmad di dalam Musnad Abu Awanah di dalam Sunan Ad-Darini di dalam Sunan Ibn Majah ternyata setelah ia berwasiat dengan kitab Allah itu ada tambahan orang-orang sebetulnya bertanya tentang wasiat kepada Imam Ali jadi hadis itu hubungannya itu tapi dalam Bukhari dan Muslim tidak ada bagian kedua orang-orang bertanya tentang wasiat Rasulullah kepada Imam Ali dan ada tokoh di situ namanya Ashurahbil yang berkata Abu Bakar Iyata Ammar ingin menguasai dalam terjemahan Indonesia di Lidwa disebutkan di situ Abu Bakar melakukan konspirasi Ta Ammaro itu kayaknya dia baca Ta Ammaro ada hubungan dengan Mu'amaro sebetulnya tekstnya Ta Ammaro sama dengan wazan Ta'allama kata kamus itu Ta'kabbaro ala Abu Bakar ingin menaklukan wasiat Nabi sallallahu alaihi wa'alih dan dia ingin sekali supaya dia pun memperoleh wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wa'alih tapi dia tidak mendapatkannya itu di situ penjelasannya jadi itu konflik tentang wasiat yang pertama yaitu di zaman Abu Bakar Umar pun mengakui kepada Ibnu Abbas Ketika ia tanya Apa yang sedang dilakukan oleh saudara sepupu kamu itu Maksudnya Imam Ali Saudara sepupu Abbas lainnya Yang mengaku bahwa dia penerima wasiat Nabi Lalu Umar waktu itu berkata Aku tahu ketika Nabi SAW pada akhir khayatnya Dia berkata bawalah kepadaku kertas dan tinta Aku tahu bahwa ia waktu itu ingin menyebutkan nama Ali sebagai penerima wasiat Dan aku halang-halangi Sehingga kemudian takdir Allah lah yang berlaku Jadi menurut Umar Kenapa Rasulullah juga tidak memaksa saja menyampaikan wasiat setelah dia halang-halangi Umar Karena kata Umar itu takdir Allah sudah berlaku Saya tahu apa yang dimaksud Umar takdir Tapi Umar juga mengaku bahwa ia juga berusaha untuk menghapuskan wasiat itu Konflik paling besar terjadi setelah Muawiyah berkuasa Ia segera melakukan tindakan penghapusan wasiat itu Supaya konsep wasiat itu hilang sama sekali dari benak kaum muslimin Saya baru saja baca buku tentang tahap-tahap untuk menghilangkan satu kaum Kalau kita ingin menghilangkan satu kelompok Kita harus mulai dengan tahap-tahap itu Mereka sebut stages of religious intolerance Jadi tahap-tahap perkembangan intoleransi beragama Sekarang kelompok ekstrim itu sekarang sudah tidak disebut kelompok ekstrim lagi Sekarang disebutnya kelompok intoleran gitu ya Di koran-koran itu Lebih halus itu daripada kelompok ekstrim Dan kelompok ekstrim, warna sebut kelompok ekstrim tidak suka itu Kalau disebut kelompok fundamentalis seneng mereka Karena kelompok fundamentalis itu berpegang teguh pada alukuran dan sunnah Sebut kelompok ekstrim, agak tidak enak Sebut kelompok radikal, apalagi Mereka protes dan kayaknya wartawan sebagian memihak kelompok itu Sehingga sekarang diganti menjadi kelompok intoleran Dan intoleransi itu berkembang mulai dari diskriminasi Sampai kepada genusida Sampai kepada pembunuhan Penghabisan kelompok itu Seorang Romo Katolik Dia menyebutkan five stages of intolerance Lima tahap intoleransi Tahap yang pertama dia sebut Stereotyping Stereotyping itu menggambarkan kelompok sasaran Sebagai sejenis makhluk Yang berbeda dengan kita Digambarkan perbedaannya itu Yang tidak perlu didasarkan kepada data Atau dilakukan oleh beberapa orang dari kelompok sasaran Kemudian digeneralisasikan Kepada semua kelompok Misalnya Kalau ada beberapa orang syiah Yang beberapanya Rada banyak mungkin Melakukan nikah mut'ah Kemudian digeneralisasikan Bahwa kalau dia syiah Dia pasti melakukan nikah mut'ah Tempo kira-kira 20 tahun yang lalu Pernah membuat berita tentang syiah Dan menyebut saya sebagai propagandis nikah mut'ah Pokoknya kalau itu syiah Dia pasti nikah mut'ah Yang segera sebetulnya bisa dibuktikan kesalahannya Dan mereka sebarkan itu berita Bahwa orang syiah itu orang yang menghalalkan perzinahan Orang syiah juga mempunyai Quran yang berbeda Orang syiah juga mengkultuskan Imam Ali Jangan tanya apa artinya kultus Mereka juga tidak ngerti Pokoknya kultus itu kemusrikan Dan orang syiah mengkultuskan Imam Ali Semuanya menjadi stereotip Stereotip itu gambaran khas Dari satu kelompok Biasanya jelek Stereotip orang Sunda Tukang kawin Kalau mereka punya duit Mereka kawin lagi Sekalian itu generalisasi Ada-ada misalnya gajinya naik Dan tidak kawin lagi Orang Batak Kenapa stereotip orang Batak? Keras Dan nyopet Kalau sendirian mereka metik gitar Kalau berdua mereka main catur Kalau tiga orang mereka merampok Yang pinter jadi pengacara Yang bodoh jadi sopir Angkor Itu semua stereotip Berapa waktu yang lalu saya diundang oleh Kelompok pengajian Batak Islam Pak Sirgar Arifin Sirgar pasti kena ya Mereka orangnya baik-baik Tidak ada satu pun pencopet Tidak ada satu pun diantara mereka Pinter main gitar Tidak seorang pun diantara mereka Jadi supir Karena Mereka bodoh Mungkin ada berapa diantara mereka yang pengacara Tapi tidak semuanya pengacara Tapi namanya stereotip Biasanya dikenakan kepada semua anggota kelompok Dan Syiah adalah kelompok yang sudah memperoleh stereotyping Sejak awal Kedua Vilifying Adanya menggambarkan kelompok sasaran Sebagai orang jahat Menimpakan ke mereka Tuduhan-tuduhan Yang tidak benar Bahwa mereka itu Mencaci maki sahabat Nabi Mereka adalah orang-orang jahat Yang menghina agama Untuk itu kalau perlu mereka Diteguhkan sebagai orang yang Berdosa Dan yang ketiga Criminalizing Mengkriminalisasikan Menganggap bahwa kelompok sasaran itu Para penjahat Yang harus dipenjarakan Yang kalau kita biarkan mereka Berkeliaran Atau gentayangan di tengah-tengah masyarakat Akan terjadi kekacauan Dan kehancuran masyarakat Itu criminalizing Yang kelimanya Persekuting Persekuting itu artinya Dikejar-kejar Dicari-cari Dianiaya Dizalimi Persekuting Semua itu dikenakan sama orang-orang syiah Jadi Muawiyah pernah menerbitkan Begitu selesai perjanjian dengan Imam Hasan Assalamualaikum Segera sesudahnya Ia menerbitkan Sebuah keputusan Di antara perjanjian Dengan Imam Hasan itu Iyalah Imam Hasan mau berdamai Dengan syarat Hentikan Kecaman Terhadap Imam Ali Kecaman Cacian Makian Atau Pendiskreditan Terhadap Imam Ali Muawiyah Meneratangani perjanjian itu Tapi segera setelah itu Kata dia sendiri Aku injak-injak perjanjian itu Di bawah kakiku Kemudian dia membuat peraturan Di antara peraturannya itu Yang pertama yang kita bicarakan hari ini Yalah Sebarkan Kecaman Terhadap Imam Ali Di seluruh mimbar Mimbar-mimbar Ketika orang berkumpul bersama Mimbar haji Mimbar jumat Mimbar pengajian Sekarang ada istilah sosiologisnya Yang terkenal Public sphere Jadi pada setiap public sphere Harus dilakukan Pelaknatan Terhadap Imam Ali Dan itu Berlangsung Sampai Kepada Umar bin Abdul Aziz Saya akan Cerita di ujungnya aja Ketika Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz itu punya Seorang guru Yang sangat pintar Ayahnya kan Abdul Aziz Abdul Aziz itu juga Khalifah Dia pernah melaporkan Ayah kata Ayah itu orang yang sangat Fasih berbicara Tapi kalau sudah sampai Ke ujung khutbah Lidah ayah itu Seperti Kacau balo Ketika Yang melaknat Imam Ali Kenapa Wahai anakku Sekiranya orang yang Berada di depanku itu Tahu Siapa Ali bin Abi Talib itu Kita tidak akan Memiliki kekuasaan ini Mereka akan Membenci kita Orang-orang Syam itu Karena bencinya Kepada Imam Ali Dan Ahlul Bait Tidak ada yang Menamai anak-anaknya Dengan nama-nama Ahlul Bait Di dalam Nurul Zahar Ada kisah Orang baru masuk Islam Kemudian dia ikut Sholat Jumat Beberapa kali Dia sholat Jumat Dia mendengar Khutibnya memaki Allahummal'an Abad Turab Fa'innahu Kon al-hada'an Dinik Selalu itu Dicacimaki Abu Turab itu Jadi dia tanya Kepada orang Sudah lama Islamnya Orang-orang Damaskus disitu Yang juga Kayaknya tidak tahu juga Abu Turab itu siapa Karena itu tradisinya aja Siapa ini Abu Turab itu Kata dia Aku kira itu perampok Yang sampai sekarang Dikejar-kejar Oleh pihak penguasa Jadi tidak tahu Siapa Abu Turab itu Sebetulnya Paling tidak berhasil lah Bani Umayyah Untuk menyingkirkan Nama Ali Surah perintah yang pertama Dari Mawaya Ialah Melaknat Imam Ali Di setiap Mimbar-mimbar Di seluruh Kerajaan Islam Waktu itu Saya berhenti dulu sebentar Yusuf Qardawi itu Mengatakan bahwa Tidak pernah ada Cacian atau makian Terhadap Imam Ali Imam Ali adalah Orang yang sangat Dihormati oleh Muawiyah Tidak mungkin ada Cacian atau makian Terhadap Imam Ali Sampai ada Orang Mesir Doktor Ahmad Nafis Menulis buku Bukunya judulnya Al-Qurudawi Wakilullah Awakilu Bani Umayyah Dia ini Wakil Allah Atau Wakil Bani Umayyah Karena pembelaan Yang habis-habisan Terhadap Bani Umayyah Dan dia ketika membalas Qardawi itu Mengatakan Semoga si gergaji itu Di gergaji Allah Dengan gergaji neraka Memang sangat kasar Jawabannya Jadi Yusuf Qardawi itu Termasuk yang Mengatakan Bahwa tidak ada Kecaman terhadap Imam Ali Doktor Muhammad Baharun Desertasinya Khusus itu Melanjutkan Tradisi Bani Umayyah Dan gelar Doktor diberikan Kepadanya Untuk memaki-maki Para pengikut Ahlul Baik Untungnya Yang memberikannya itu Ialah IAIN Sunan Ampel Sehingga karena itu Dia tidak bisa jadi UIN Sampai sekarang Beliau itu menulis Cerita tentang Muawiyah Memaki-maki Dan melaknat Imam Ali itu Itu cerita Fiktif yang dibuat Oleh orang-orang Syia Sebab Kalau betul Muawiyah itu Dia itu Memeritahkan Melaknat Imam Ali Pasti Banyak sahabat Yang akan menentang Dan tidak Ada riwayat Satupun sahabat Yang menentangnya Itu yang Akan kita bahas Disini Banyak sekali Sahabat yang menentangnya Dengan resiko Dibunuh Dipenjarakan Dianiaya Dirampas hartanya Atau diusir Dari negeri Atau dikubur Hidup-hidup Seperti yang terjadi Pada hujung Bintang Adi Dan keluarga Kesalahan mereka Karena mereka disuruh Melaknat Imam Ali Dan mereka tidak Mau melakukan Buku-buku sejarah Dipenuhi dengan Kisah-kisah Pelaknatan Terhadap Imam Ali Ini ada kitab Ditulis oleh Adil Kazim Abdullah Tuduhnya Al-Qawlul Ali Fi'ithbati Sabbi Muawiyah Li Sayyidina Ali Alayhi Salah Ucapan yang Tinggi Tentang Terjadinya Pengecaman Muawiyah Terhadap Imam Ali Alayhi Salah Satu kitab Ada lagi seseorang Menulis Il-Zamun Nasidi Pisabbi Alayhi Ini sebetulnya Sebuah Bukti-bukti sejarah Yang sangat lengkap Tapi Biasanya Mereka akan Menjawabnya Begini Hadis Kalau diriwetkan Oleh ahli sejarah Karena semua Sudah tahu Itu Sudah ada keputusan Di kalangan Ahli lejarah Tidak boleh Menerima hadis Yang disampaikan Oleh ahli sejarah Walaupun Hadisnya itu Mempunyai Sanad Yang lengkap Dalam Beberapa kitab Disebutkan Tentang Mengecam Imam Ali Dalam hadis-hadis Yang suhih Salah satu Yang tidak bisa Ditolak Bahwa Ada sahabat Yang tidak Mau Mengecam Imam Ali Yaitu Hadis yang Diliwetkan Dalam Sohih Al-Bukhari Diterima Dari Sa'ad bin Abi Waqas Tulmudhi Juga oleh Abu Syaiba Di dalam Al-Musonnah Kata Al-Albani Hadis ini Sohih Mulai dari Muslim itu Sohih Hadis itu Berbunyi Muawiyah Pernah datang Pada musim Haji Waktu itu Orang-orang Melihat Haji itu Sepi aja Tidak ada yang Talbiah Ini kenapa Ada yang Talbiah Kata Orang Mereka Takut Sama Muawiyah Muawiyah Waktu itu Haji Dan dia Melarang Talbiah Muawiyah Yang sulat tua Dia berteriak Teriak Labaih Labaik Labaik Allahumma Labaik Ala Ragmi Anfi Muawiyah Kemudian Muawiyah Ketemu dengan Sa'ad bin Abi Waqas Sa'ad bin Abi Waqas Itu Termasuk diantara Sahabat Elit Yang ditunjuk oleh Umar Ibn Khotob Sebagai Salah Satu Anggota Lima Orang Anggota Dewan Formatur Yang akan Menjadi Khalifah Sepeninggal Umar Lima Calon Untuk menjadi Khalifah Sa'ad bin Abi Waqas Imam Ali Salam Uthman bin Affa Abdurrahman bin Auf Tentu lagi Talha Hebatnya itu Umar Dan semua Orang Yang ditunjuk Itu Merasa Bahwa mereka Ditunjuk oleh Umar Karena mereka itu Berhak Untuk menjadi Khalifah Karena itu Sa'ad bin Abi Waqas Juga Menyimpan Hasrat Yang besar Untuk menjadi Khalifah Dari Uthman Terus ke Ali Kalau sesudah Dari Imam Ali Lanjut ke Sa'ad bin Abi Waqas Atau Abdurrahman bin Auf Dan karena itu Muawiyah sangat Menghormatinya Ini kan termasuk Inilah Opinion Leader Fa'akhoda Biyadi Sa'ad bin Waqas Jamilah tangan Sa'ad bin Abi Waqas Kemudian Dibawa Ke rumahnya Fa'ajallah Sahhu Ala Sariri Didudukan Pada Tempat Duduknya Bersama-sama Dengan Muawiyah Rupanya Dia disuruh Mendengarkan Muawiyah Melaknat Imam Ali Kalau dalam Hadis Muslim Setelah itu Sa'ad bin Abi Waqas Marah Karena Imam Ali Dilaknat Seperti itu Nah kemudian Yang Dalam Sahih Muslim Itu dimulai Dari situ Muawiyah bertanya Fa'amaro Muawiyyatu Sa'dan Maka Muawiyah Memerintahkan Kepada Sa'ad Titik Jika Yang mengomentari Hadis itu Mengatakan Ada yang dibuang Disini Yaitu Muawiyah Memerintahkan Sa'ad Ikut melaknat Imam Ali Tapi Dia berkata Begini Apa yang Mencegah Kamu Sampai Kamu Tidak Mau Melaknat Abu Turub Meluk Muawiyah Abu Turub Itu Gelar Hinaan Buat Imam Ali Artinya Orang Yang bergelimang Tanah Padahal Katanya Itu Gelaran Yang sangat Dicintai Imam Ali Karena Ada Peristiwa Ketika Rasulullah Mencari Imam Ali Dan Imam Ali Sedang Berbaring Di Mescid Tertutup Debu Rasulullah Memanggilnya Ya Abah Turub Tapi Buat Muawiyah Itu Gelaran Paling Burung Kenapa Kamu Tidak Mau Memaki Maki Abu Turub Kata Miftah Ada yang lucu Dalam terjemahan Indonesia Terjemahannya Di Belokan Mengapa Kamu Memaki Abu Turub Oh Mengapa Kamu Memaki Abu Turub Sehingga Yang memakinya Itu Bukan lagi Muawiyah Yang Memberitahkan Memaki Abu Turub Jadi terjemahkannya Harusnya Begini Apa Yang Menyebabkan Kamu Tidak Mau Memaki Abu Turub Itu Harusnya Karena Saat Itu Tidak Memaki Abu Turub Apa Yang Menyebabkan Kamu Tidak Mau Memaki Abu Turub Dalam Terjemahan Sohi Muslim Bahasa Indonesia Terjemahannya Gini Mengapa Kamu Memaki Abu Turub Itu Di dalam Istilah Ilmiah Disebut Tahrif Tahrif Itu Artinya Menerjemahkan Sehingga Artinya Berubah Untuk Apa Penerjemah Itu Dan Dia Tahu Pas itu Salah Dia Nerti Bahasa Arab Maman Apa Yang Mencegah Kamu Tapi Dia Tahu Kemudian Diganti Mungkin Dia Ingin Melindungi Muawiyah Lebih Besar Daripada Melindungi Sa'ad Din Abi Wakos Walaupun Nanti Pembaca Yang Kritis Untungnya Para Pembaca Hadis Kita Kan Tidak Boleh Kritis Karena Kalau Ini Sudah Hadis Kita Harus Terima Menolak Hadis Berarti Kafir Kalau Kritis Tidak Nyamung Muawiyah Memerintahkan Sa'ad Dan Berkata Kenapa Kamu Memaki Abu Turun Kemudian Jawabannya Karena Tiga Hal Kalau Satu Saja Ada Padaku Itu Lebih Baik Daripada Segala Dunia Dan Segala Isi Ma Tola Atis Syams Itu Lebih Baik Dari Semua Yang Diterangi Oleh Cahaya Mentari Dari Dari Semua Yang Ada Dunia Ini Kau Satu Aja Yang Ada Pada Ali Aku Miliki Itu Lebih Baik Dari Semua Yang Disinari Cahaya Matahari Seluruh Dunia Dengan Segala Isinya Dalam Riwayat Al-Bidayah Wa Nihaya Itu Diulang-ulangi Sa'ad Bidaw Pasti Sekiranya Nabi Berkata Kepadaku Seperti Yang Ia Katakan Kepada Ali Pada Perang Tabuk Kedudukanmu Terhadapku Sama Seperti Kedudukan Harun Terhadap Musa Itu Lebih Baik Dari Seluruh Bumi Dan Segala Isi Kenapa Kamu Mengecam Abu Tiro Yaitu Imam Ali Karena Imam Ali Memperoleh Tiga Kehormatan Itu Kan Itu Tidak Nyambung Yang Kedua Tapi Saya mengikut Yang Ketiga Sekiranya Aku Menjadi Menantunya Rasulullah Dan Menikahi Putrinya Kemudian Mempunyai Anak Darinya Itu Lebih Aku Cintai Daripada Seluruh Dunia Dan Segala Isinya Terus Oh Yang Keduanya Yang Keduanya Sekiranya Rasulullah Berkata Kepadaku Seperti Apa Yang Ia Katakan Sebelum Menyerahkan Bendera Kepada Imam Ali Dalam Perang Khaybar Besok Akan Aku Serahkan Benderaku Kepada Orang Yang Mencintai Allah Dan Allah Mencintainya Itu Satu Sudah Cukup Nah Ini Satu Bukti Bahwa Sa'ad Bin Abi Wafos Menentang Juga Proses Pemaki-makian Terhadap Imam Ali Dan Setelah Itu Kemudian Fajar Rida'ah Dia Menarik Jubahnya Meninggalkan Tempat Itu Itu Salah satu Contoh Kalau Saya ingin Tahu Siapa Sahabat Yang Menentang Pelaknatan Imam Ali Dan Apa Risikonya Ada Banyak Tapi saya Menutup Dengan Kisah Yang Sebetulnya Kemudian Populer Di kalangan Kau Muslimin Kisah Tentang Sepuluh Orang Yang Dijamin Masuk Surga Itu Diriwayatkan Dari Sa'id Bin Qais Sampai Kita Tidak Hapal Yang Kesepuluh Yang Pertama Hapal Abu Bakar Umar Uthman Ali Talha Zuber Abdurrahman Bin Auf Sa'ad Bin Abi Waqas Siapa lagi Kalau Kumpulkan Seluruh Hadis Jumlahnya Malah 12 Di antara mereka Yang Dimasuk Surga Itu Semuanya Kata Orang Siah Yang Intoleran Mungkin Yang Masuk Surganya Cuma Imam Ali Aja Tapi Semuanya Masuk Surga Jangankan Mereka Kita Semua Juga Masuk Surga Tapi Transit Dulu Di Meraka Muawiyah Mengirimkan Orang Krukufah Namanya So'bah Bin Mughiroh Mughiroh Bin So'bah Dikirim Tugasnya Ialah Menyebarkan Makian Kepada Imam Ali Dimimbar Mimbar Dan Dia mendapat Perlawanan Orang yang pertama kali Melawan itu Ialah Kujur Bin Adi Dan Keluarganya Dan Sahabat-sahabatnya Dikirim Dikirim ke Madinah Orang-orang Madinah Menolaknya Ke Kufah Kesam Ke Madinah Itu Kota Besar Waktu itu Nah Ceritanya Kalau Saya ada Salah Di Kufah Atau Di Madinah Pokoknya Di antara Dua Tempat Seseorang Namanya Bagus Juga Itu Walinya Muawiyah Pokoknya Fulan Bin Zolim Jadi Nama Ayahnya Itu Namanya Zolim Fulan Bin Zolim Kemudian Dia memberikan Khotbah Dan Mencaci Maki Imam Ali Dalam Ujung Khotbah Kemudian Sa'id Bin Qais Mundur Dan Dia Panggil Kawan Taukah Kami Bahwa Yang Dilaknat Ini Adalah Salah Seorang Yang Dijamin Tuhan Masuk Surga Oh Gitu Dia Termasuk Sepuluh Orang Yang Dijamin Masuk Surga Itu Sebetulnya Karena Dia Tidak Tega Aja Kalau Disebutkan Imam Ali Yang Menerima Wasiat Dia Sendiri Bakal Ditangkap Jadi Dia Mencari Jalan Supaya Dia Bisa Ngomong Tapi Bisa Diterima Oleh Penguasa Waktu Itu Dan Tidak Dianggap Melanggar Peraturan Taukah Kamu Bahwa Ali Itu Salah Seorang Di Antara Sepuluh Orang Yang Dijamin Masuk Surga Oh Siapa Yang Sepuluh Itu Orang Tanya Dan Dia Mungkin Mulai Mikir Juga Ini Harus Menghitung Dia Harus Mili Sepuluh Itu Tapi Mula-mula Dia Bacakan Hadis Pernah Dua orang Sahabat Nabi Berdiri Di atas Puncak Bukit Dan Kemudian Bukit Itu Berguncak Kemudian Nabi Mengejahkan Kakinya Di Bukit Itu Dan Berkata Diamlah Kamu Karena Di atas Kamu Ada As-Siddiq Dan Al-Farum Oh Dia Tidak Menyebutkan Sepuluh Sebetulnya Dia Termasuk Kalau Aku Tidak Menyebut Yang Kesepuluh Aku Tidak Berdosa Falam Isam Kata Gitu Sampai Kemudian Ada Penjelasan Isam Sebetulnya Adalah Lahan Dalam Bahasa Arab Sebetulnya Dikatakan Falam Afim Jadi Kalau Aku Tidak Sebut Yang Kesepuluh Aku Tidak Akan Berdosa Kata Dia Kemudian Dia Bawakan Itu Jadi Tentang Abu Bakar Dan Umar Yang Kata Sampai Bukit Dia Karena Diatasnya Ada As-Siddiq Dan Al-Fal Orang Itu Masih Tanya Juga Yang Sembilan Itu Siapa Kemudian Setelah Abu Bakar Dan Umar Mana Lagi Yang Lainnya Karena Yang Sembilan Itu Dia Sebutkan Tadi Tokoh Elit Sahabat Abu Bakar Umar Uthman Ali Sa'ad Bin Nabi Waqas Abdurrahman Bin Auf Talha Zuber Sampai Yang Kesembilan Itu Sa'ad Bin Ubadah Itu Tokoh Ansor Masih Sampai Dia Sebut Terus Orang Itu Bertanya Karena Kebanyakan Itu Muhajir Kemudian Sembilan Sembilan Sudah Mandilah Asyir Sebenarnya Sepuluh Kemudian Dia menarik Nafas Rada Panjang Lalu Dia Berkata Anak Dan Sampai Sekarang Yang Kesembilan Itu Tidak Populer Yang Lainnya Populer Sampai Ada Seorang Penulis Mesir Menulis Kitab Al-Asyarah Al-Mubasharah Sepuluh Yang Dijanjikan Masuk Surga Tentang Abu Bakar Panjang Ceritanya Tentang Umar Panjang Usman Ali Panjang Sampai Kau yang Sepuluh Ceritanya Cuma Sedikit Aja Yaitu Bahwa Dia Meriwayatkan Sepuluh Orang Yang Dijamin Masuk Surga Tidak Ada prestasinya Dalam Perang Uhu Dalam Perang Ini Atau Meriwayatkan Hadis Apa Tidak Ada prestasinya Satu-satunya Prestasi Dia Meriwayatkan Hadis Itu Sehingga Bagian Yang Kesepuluh Itu Jadi Hanya Beberapa Lembar Raja Itu Juga Mungkin Dia Mencarinya Dengan Susah Payah Melacak Siapa Orang Yang Tidak Dikenal Tapi Peristiwa Itu Juga Mengajarkan Kepada Kita Bahwa Peristiwa Pelaknatan Imam Ali Itu Betul-betul Terjadi Sebagaimana Terbukti Dalam Hadis Yang Dianggap Soheh Tentang Sepuluh Orang Yang Masuk Surga Kalau Surah Sedikit Belanjut Sebetulnya Hadis Itu Juga Doanya Kalau Kita Menggunakan Ilmul Jarah Wata Adil Tapi Sudah Kita Anggap Soheh Yang Soheh Itu Bukan Sepuluh Orang Yang Dijamin Masuk Surga Itu Yang Soheh Itu Bahwa Pada Waktu Itu Terjadi Pelaknatan Terhadap Imam Mahal Oke Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Ceritanya Waktu Itu Dan Ibnu Abbas Berangkat Ke Syam Bersama Rombongan Mau Menemui Muawiyah Tiba-tiba Dia mendengar Muawiyah Takbir Dengan Suara Yang Keras Allahu Akbar Allahu Akbar Dan Dia Mengajurkan Semua Orang Di Negeri Itu Semua Takbir Dan Dia Bertetangga Dengan Seorang Perempuan Dari Bani Hashim Lalu Perempuan Itu Tanya Kenapa Kamu Takbir Keliatannya Kau Bahagia Benar Ya Amir Al-Mu'minin Aku Baru Mendengar Bahwa Hasan Meninggal Dunia Dan Emang Dia Meninggal Dunia Karena Diracun Oleh Jahdah Istrinya Atas Perintah Muawiyah Jadi Dia Mungkin Meninggal Tidak Lama Setelah Perjanjian Itu Dan Disini Ada Berapa Riwayat Ketika Imam Hasan Menentang Pelangatan Imam Ali Dihadapan Imam Ali Di Laknat Bahkan Pernah Dimimbar Rasulullah Rasulullah Imam Ali Di Laknat Dihadapan Putra Sendiri Dan Imam Hasan Pernah Berdiri Langsung Kata Imam Hussein Juga Pernah Menurunkan Orang Dari Mimbar Itu Pernah Ada Beberapa Bahkan Diabadikan Oleh Para Penulis Arab Karena Ketinggian Balagohnya Ketika Seorang Bicara Melanat Imam Malik Kemudian Imam Hasan Menyampaikan Bantahannya Dengan Kalimat Kalimat Yang Indah Dan Diabadikan Oleh Para Ahli Sejarah Hata Di Dalam Kitab-kitab Tentang Ala Adab Kitab-kitab Tentang Sastra Arab Jadi Imam Hasan Menentang Pada Zaman Marwan bin Hakam Marwan bin Hakam Waktu itu Gubernur Yang diangkat Oleh Muawiyah Di Madinah Dan Dia Memulai Tradisi Kultum Dari Marwan bin Hakam Sebelum Salat Maghrib Sekarang Dilanjutkan Oleh Salman Terus Dilanjutkan Oleh Mesin Mesin Jakarta Mesin Sudakalapa Itu ada Marwan bin Hakam Itu Menggunakan Kesempatan Sebelum Sholat Ketika Orang Berkumpul Untuk Melaknat Imam Ali Jadi Imam Mahsan Salat Berjamaah Dengan Marwan Bin Hakam Karena itu Imam Khumaini Ridulullah Alayhi Ketika Ditanya Bolehkah Kita Salat Berjamaah Di depan Ahlu Sunnah Lalu Imam Khumaini Menyebutkan Hadis Bahwa Imam Hasan Juga Pernah Salat Di belakang Marwan Bin Dan Marwan Waktu itu Mencacemaki Imam Hasan Setelah itu Imam Hasan Menunggu Sampai Yang Tujuh Menit Itu Berlalu Mungkin Bilangannya Tidak Tujuh Menit Karena Dalam Hadis Tidak Disebutkan Catatan Lama Jadi Dia Menunggu Sampai Waktu Sholat Tapi Dasar Marwan Si Cecak Anak Si Cecak Dan Gita Rasulullah Al-Waz'aq Ibnul Waz'aq Dia Tunggu Imam Hasan Sampai Datang Dia Belum Memulai Sholat Karena Dia Jadi Imam Dia Belum Memulai Sholat Sebelum Imam Hasan Datang Dan Imam Hasan Tetap Datang Hanya Sekedar Contoh Bagi Umatnya Di Kemudian Hari Betapa Kita Harus Bersabar Menghadapi Mereka Walaupun Mereka Tidak Bersabar Menghadapi Kita Kita Kata Imam Jafar Sadiq Dan Itu Sebetulnya Ada Termasuk Dan Perjanjian Tidak Harus Menghentikan Kecaman Terhadap Imam Ali Juga Pada Akhirnya Berbaikat Kepada Abu Bakar Juga Berbaikat Kepada Omar Kalau Argumentasinya Bukankah Imam Ali Itu Maksub Kalau Dia Maksub Mestinya Dia Tidak Berbaikat Kepada Orang Yang Merampas Hak Kita Setelah Paksa Menjelaskan Pada Dia Apa Maksub Maksub Yang Terpelihara Dari Dosa Berbaikat Kepada Orang Kafir Ada Yang Dosa Dan Ada Yang Tidak Bahkan Meninggalkan Keislaman Dihadapan Orang Orang Yang Memaksa Kita Bisa Dosa Dan Bisa Tidak Ketika Ammar Bin Yasir Dipaksa Mengucapkan Kata-kata Kufur Turunlah Ayat Al-Quran Kecuali Kalau Orang Terpaksa Padahal Hatinya Tetap Beriman Itu Tidak Dosa Imam Ali Tidak Tidak Boleh Berbaikat Kepada Orang Yang Masuali Mungkin Menjelaskan Ini Imam Ali Pernah Bersabda Kedak Para Pengikut Nanti Kalian Akan Disuruh Untuk Memaki Maki Aku Padahal Nabi Sudah Berkata Siapa Yang Mengecam Ali Dia Mengecam Aku Siapa Yang Mengecam Aku Dia Kafir Mengecam Imam Ali Itu Kafir Sama Dengan Mengecam Rasulullah Mengecam Rasulullah Itu Kafir Dan Imam Ali Berkata Kepada Para Pengikutnya Nanti Kamu Akan Disuruh Memaki Maki Aku Maki Tapi Jangan Kamu Tinggalkan Agamaku Janganlah Kamu Tabarak Janganlah Kamu Berlepas Diri Dari Agamaku Artinya Dengan Lidah Boleh Kamu Secara Lahir Untuk Mengecam Aku Kecam Aku Tapi Maksud Imam Ali Hatimu Tetap Tidak Boleh Meninggalkan Aku Itu Artinya Ini Kan Mengecam Imam Ali Itu Kafir Kenapa Imam Ali Menyuruh Sahabatnya Mengecam Imam Ali Kalau nanti Dipaksa Karena Kali ini Mengecam Imam Ali Itu Tidak Lagi Kekafiran Karena Untuk Memelihara Iman Di Dalam Hatinya Dan Kenapa Imam Ali Itu Berjanji Berbaikat Tuga Pada Akhirnya Dengan Abu Bakar Karena Yang Ingin Memelihara Persatuan Di Kalangan Kau Muslimin Saya Masih Tetap Terkenang Dengan Ucapan Duta Besar Tidak Tau Dari Mana Jadi Dulu Kepada Imam Ali Itu Pernah Datang Dua Orang Perempuan Membawa Satu Orang Anak Kedua Perempuan Mengaku Sebagai Ibunya Minta Agar Diadili Oleh Imam Ali Oleh Kalangan Ahlu Sunnah Imam Ali Itu Dipindahkan Kepada Nabi Daud Tidak Dipindahkan Kepada Umar Atau Abu Bakar Mungkin Gak Nyampe Kesitu Sampai Kepada Imam Ali Dua-duanya Mengaku Ini Anak Ini Anakku Lalu Imam Ali Mengambil Pedang Aku Akan Pecah Anak Ini Menjadi Dua Dan Aku Bagikan Kepada Kalian Seorang Perempuan Biarkan Ambil Saya Sama Dia Dia Bukan Anakku Perempuan Itu Membatalkan Menuntut Hati Lalu Kata Imam Ali Saya Berikan Anak Ini Kepada Kamu Karena Seorang Ibu Tidak Tega Anak Dibelah Biarlah Orang Lain Yang Mengambil Asal Anak Itu Tidak Dibelah Dan Kata Duta Besar Imam Ali Seperti Ibu Yang Sejati Dari Umat Ini Dia Lebih Memilih Tidak Mengakui Haknya Ketimbang Umat Ini Harus Pecah Belah Kalau itu Belum Bisa Juga Meyakinkan Keluarga Anda Saya Tidak Punya Argumentasi Yang Itu Juga Yang Dilakukan Oleh Imam Hasan Pada Waktu Itu Ketika Ayahnya Dicacimaki Ketika Umat Pecah Belah Ketika Darah Ditumpahkan Dengan Tak Semena Menak Imam Hasan Ingin Mendamihkan Umat Yang Pecah Paling Tidak Dengan Perjanjian Terlindung Mungkin Ratusan Ribu Darah Yang Tidak Ditumpahkan Itu Jauh Lebih Berharga Daripada Tetap Mengaku Haknya Terang Terang Tapi Hatinya Saya Percaya Imam Hasan Tidak Menerima Itu Dia Hanya Baik At Ini Keluarga Anda Diajarin Tentang Apa Makna Taqiyah Taqiyah Adalah Upaya Untuk Memelihara Kemaslahatan Yang Bersifat Umum Dan Orang Seringkali Menuduh Taqiyah Itu Sebagai Teknik Kemunafikan Orang-orang Asya Sehingga Taqiyah Itu Pemakna Yang Dukung Kita Dahulukan Kepentingan Umat Daripada Kepentingan Yang Sementara Yang Kedua Kita Bisa Menunjukkan Secara Lahiriah Apa Yang Secara Batiniah Kita Setujui Bedanya Kalau Ada Orang Tanya Apa Bedanya Dengan Menyembunyikan Keimanan Dan Menampakkan Kekafiran Imam Masa Itu Baikat Padahal Dalam Hatinya Dia Sembunyikan Keimanan Menyembunyikan Keimanan Dan Menampakkan Kekafiran Munafi Ialah Menampakkan Keimanan Padahal Dalam Hati Kalian Ada Kekufuran Kalian Menolak Wasiyah Tapi Kalian Tampakkan Keimanan Padahal Aku Tiba Alaikum In Hadro Ahadakum Al-Maut In Taraka Khairan Al-Wasiyyatu Lil-Aqrabin Terima